Sahabat Kompas.com Rusia mengatakan pada Rabu 4 Mei 2022, pasukannya melakukan simulasi serangan rudal berkemampuan nuklir di daerah kantong barat Kaliningrad, di tengah invasi militer Moskwa di Ukraina. Uji coba itu diumumkan pada hari ke-70 aksi militer Rusia di Ukraina. Setelah mengirim pasukan ke Ukraina pada akhir Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin membuat ancaman terselubung yang mengisyaratkan kesediaan untuk mengerahkan senjata nuklir taktis Rusia. Dikutip dari AFP, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa selama latihan perang pada Rabu 4 Mei 2022 di daerah di Laut Baltik, Rusia mempraktikan simulasi peluncuran elektronik dari sistem rudal balistik bergerak Iskander yang berkemampuan nuklir. Pasukan Rusia mempraktikan serangan tunggal dan ganda pada target yang meniru peluncur sistem rudal, lapangan terbang, infrastruktur yang dilindungi, peralatan militer, dan pos komando musuh tiruan tambah keterangan kemenhan Rusia. Latihan tersebut diketahui melibatkan lebih dari 100 prajurit. Rusia mengingatkan jika Barat secara langsung ikut campur tangan dalam konflik Ukraina akan mendapatkan balasannya. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.